Oke cuy, halo selamat pagi siang sore malam atau dini hari kapanpun kalian nonton video ini Balik lagi di channel hardsim bersama gue hardy cuy ya Oke di video kali ini gue mau ngasih tutorial lagi nih cuy ya Kali ini gue mau ngasih tutorial masangan mode passenger di ETS2 ini cuy Tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa cuy yang belum subscribe Di subscribe dulu yang belum like di like dulu dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tau update-update terbaru dari gue ya cuy ya Oke kita langsung gas kena cuy masuk ke videonya Jadi untuk pertama kalian harus klik the link yang ada di deskripsi ya cuy ya Ini link downloadnya ini link download mode passenger ya cuy ya Disini ada passenger transportation 1.48 cuy ya Dan ini yang gue share ini untuk versi 1.48 ke atas sih cuy ya Kalian langsung aja disini generate link Kalian tunggu saja Jika sudah kalian klik lagi download link ya Disini udah keluar ya downloadnya Ini pasti ada iklan dulu ya kelempar ke iklan Kalau nggak salah sampai 3 kali deh kelempar ke iklan ya Ternyata nggak cuma 2 kali kelempar ke iklan Dan kalian langsung download file aja Karena gue udah download file jadi gue nggak download lagi ya cuy ya Oke setelah itu kalian buka folder download ya cuy ya Folder downloadnya Nah disini kan ada passenger transportation ya cuy ya Ketika kalian sudah buka RAR ya Kalian buka dokumen Lalu lari ke ETS2 Disini ke folder mode Nah ini tiga-tiganya kalian copy ya Ini tiga-tiganya passenger passenger Europe sama passenger Iberia Jadi kalian tiga-tiganya kalian copy saja Tapi untuk kalian yang tidak memiliki DLC Iberia Ini passenger Iberianya nggak usah kalian copy ya cuy ya Kalau kalian nggak punya mod lagi DLC Iberia kalian nggak usah copy yang Iberianya Tapi karena disini gue ada Iberia Jadi gue copy semuanya Jadi kalian langsung pastikan saja di folder mode ini Karena gue udah ada disini replace ya cuy ya Jadi nggak perlu Gue nggak perlu install lagi Oke selanjutnya kita langsung masuk ke ETS ya cuy Oke cuy ketika kalian sudah masuk ke dalam game ya Kalian buka mode managernya cuy ya Kalian buka mode managernya Lalu disini kan gue udah pasang ya Disini gue udah pasang nih passenger transportation Passenger Europe, passenger Iberia cuy ya Jadi urutannya seperti ini cuy Jadi urutannya passenger transportation base dulu Yang kalian pasang Lalu di atasnya ada passenger Europe 1.48 Lalu di atasnya ada passenger Iberia 1.48 cuy ya Jadi urutannya seperti ini cuy ya Jangan sampai salah urutannya Oke setelah kalian sudah pasang Lalu kalian confirm saja Karena gue udah masang semuanya Jadi gue tinggal close saja ya cuy ya Ketika kalian sudah masuk ke dalam game ya Kalian hal pertama yang harus kalian lakukan itu Kalian beli busnya dulu ya cuy ya Link busnya juga nanti gue taruh di deskripsi Dan gimana cara downloadnya nanti gue kasih tau Setelah ini ya cuy ya Jadi kalian disini langsung aja beli busnya cuy ya Disini akses mode dealer Lalu kalian beli aja Pilih sesuai terserah kalian busnya Apa yang kalian pengen pake ya cuy ya Mungkin pake bus Indonesia juga bisa kali ya Cuman karena ini gue pake map-map Eropa Jadi gue pake bus Eropa juga cuy Disini gue pake Neoplan New Tour Liner C13 ya cuy ya Karena gue udah beli Jadi gue gak usah beli lagi Kalian beli aja Tinggal modifikasi sesuka kalian Lalu gue disini ke trailer Purhese ya cuy ya Kalian beli trailer ya Disini ada pilihan kan disini standar trailer ya Ini untuk truk-truk Nah disini ada di bawah ini ada untuk bus ya cuy ya Disini pilihannya ada intercity sama turis ya cuy ya Karena gue pengennya turis jadi gue pilih turis ya cuy ya Gue langsung Purhese aja Purhese gue taruh di tempat gue berada disini di Stuttgart Jadi oke gue simpen disini Eh yes Oke setelah itu kita langsung pake busnya ya cuy ya Kita ke truck manager kita langsung pake busnya Kita drive it Oke Setelah dipasangkan cuy ya Kita ke trailer manager dulu Kita ke trailer manager dulu Kita cari trailer yang baru kita pake ya Disini turis passenger Turis passenger mungkin ini perjalanannya naik agak jauh ya cuy ya Kita langsung use aja disini Kita langsung use Kita yes kan saja Oke Trailernya sudah terpasang di busnya cuy ya Walaupun sebenernya ini trailer ya Ya gak ada trailer ya gitu ya kan Bus kayak gini aja Jadi sekarang kita langsung buka maps ya cuy Kita langsung buka maps Kita buka kita cari yang gambar seperti ini cuy ya Yang ada gambar busnya seperti ini Nah ini dia ini gambar bus seperti ini Kita dateng saja kesini kita pasang GPS ya Kita langsung berangkat saja ke terminalnya cuy ya Oke kita nyalakan mesin ya Oke Kita langsung jalan cuy Oke ini dia cuy ya terminalnya ada di depan sini Jadi kita langsung masuk ke terminalnya Disini udah berubah ya Tampilan terminalnya pun sudah berubah Ada iklan-iklannya ada bus juga lagi berhenti Dan disini udah ada jobnya nih cuy ya Udah ada jobnya Kita langsung saja tekan enter cuy Kita langsung tekan enter Disini kita langsung ke cargo market ya cuy ya Kita ke cargo market Oke disini udah ada nih penumpang-penumpaknya Disini dari Stuttgart ke Gihon Ini lumayan jauh juga anjir Kita cari yang deket aja ya cuy ya Disini Stuttgart ke Copenhagen ya cuy ya Lumayan jauh-jauh ternyata ya Karena ini gue milihnya trailer turis Jadi lumayan jauh-jauh Kita langsung take job aja Kita langsung take job saja ya cuy ya Nah disana ada pengambilan penumpangnya cuy ya Kita masuk Masuk ke dalam sini Oke disini ada penumpang-penumpangnya Sudah pada menunggu cuy ya Sudah pada menunggu disini Kita parkir Setelah hijau disini Kita matikan dulu mesinnya cuy ya Kita matikan dulu mesinnya Seperti ngambil truck saja trailer truck Kita langsung enter setelah dimatikan Nah oke dia Meloding kargonya cuy ya Ini penumpangnya lagi pada naik ke dalam ya cuy ya Ketika sudah penumpangnya kosong di luar Tapi di dalamnya kagak ada penumpang sih Jadi kita langsung jalan saja cuy ya Kita langsung jalan saja Mengantar ke tujuan cuy ya Disini tujuannya dari Stuttgart ke Copenhagen ya cuy ya Cuy jadi kalian klik lagi Link yang ada di deskripsi ya cuy ya Nanti gue masukin linknya Disini ada ETS 2LT ya cuy ya Disini salah satu website Download mode ETS Paling lengkap ya Salah satu paling lengkap Disini banyak banget ada Ada truck ada trailer Ada bus interior Dan segala macem disini Banyak banget Dan disini kita masuk ke Bus mode ya cuy ya Disini kalian udah ada pilihan-pilihan ya Nih Kalian mau pakai bus apa Kalian Sesuaikan saja dengan Kesukaan kali ya deh Kalian mau pakai bus apa Bebas Terserah kalian disini banyak pilihannya Kalian tinggal pilih aja Salah satu Lalu kalian klik langsung Di download ya cuy ya Dan jangan lupa Dibaca dulu ya cuy ya Dibaca dulu deskripsi modnya cuy ya Karena disini Nggak cuman Mod busnya aja Barangkali disini ada yang cuman Apa skinnya aja Livery-nya doang gitu Nanti Disini apa namanya Downloadnya cuman kecil Ternyata cuman livery-nya doang Dan pas kalian pasang Busnya nggak ada gitu ya cuy ya Jadi kalian baca dulu Deskripsi disini Apakah ini bus atau livery ya cuy ya Oke cuy Mungkin videonya Cukup sampai disini dulu aja Terima kasih yang udah nonton video Gue sampai selesai Jangan lupa klik tombol Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Makin berkembang ya cuy ya Oke terima kasih semuanya Sampai bertemu lagi Di video atau live streaming selanjutnya Wassalam Bye-bye 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 Bye-bye